Hai hmm gua pingin ganti kenal pot tapi pingin yang gampang disetting oleh mekanik dealer ya kurang lebih seperti itu karena gua masih keseringan ke dealer untuk servis tapi kenapa ya oke kita lihat kenal pot apa yang akan gua ganti di motor n-max gua ini Halo semua kembali lagi dengan gua Fanny Pengerang dan sebelumnya gua bilang gua mau ganti kenal pot di n-max gua tapi kenal potnya juga itu harus masih bisa cukup mudah disetting oleh dealer karena gua masih sering servis di dealer Yamaha dan kenal pot apa itu langsung saja gua ambil ini kenal potnya Daytona exhaust system dan sebentar Oke ini Daytona new GP taper exhaust system untuk n-max 150 keluaran 2015-2019 satu set GP taper mungkin sebelumnya kalian sudah tahu atau kalian sudah lihat box dari atau yang pernah beli box dari Daytona GP taper yang seri awal-awal itu warna dusnya itu warna coklat atau standar dari dus dan ada tulisan di tengah Daytona dan ini adalah kenal pot Daytona GP taper yang versi terbarunya atau banyak dibilang versi duanya dan bisa kalian lihat memang perbedaannya dari sisi dari segi boxnya itu sudah cukup kelihatan sebelumnya itu hanya warna coklat standar-standar dus ini sudah warna orange nya dari tona terus tulisan Daytona lebih di atas ini ada gradasi hitam dan ini ada tulisan exhaust system seperti ini dan terutama kalian bisa lihat di sini oke ini dia Daytona new GP GP taper jadi ini adalah versi terbaru atau versi duanya jadi dari box kalian sudah lihat seperti ini Hai perbedaannya bisa dibilang cukup banyak jadi kita langsung saja unboxing boxnya kalian lihat apa juga perbedaan dari isi kenal potnya Hai sebelumnya gua jelaskan gua belum pernah beli kenal pot Daytona seri pertama jadi gua selama 4 tahun hampir 5 tahun gua pakai kenal pot standar karena gua janji gua akan bertahan standar itu kurang lebih empat tahun dan lima tahun pemakaian jadi sekarang gua mau ganti ke kenal pot aftermarket Oke kita buka seperti ini dan isinya seperti ini di dalam boxnya itu ada ini ada headernya atau pipanya ya ini pipa kenal potnya dan ini masih segel kalian bisa lihat ini belum terbuka ini juga belum terbuka karena ini masih tersegel di dalam plastik jadi ini baru dan ini ini adalah kelengkapannya baut-bautnya dan ini ini adalah DB killernya atau peredam suaranya nanti gua jelaskan lebih soal benda yang satu ini Hai Oke dan untuk box yang ini kalian pasti sudah tahu ini adalah silinsernya dari Daytona GP taper seperti ini dan ini juga masih tersegel kalian lihat ini masih tersegel belum dibuka ini masih di packing dengan sangat bagus Oke langsung kita bahas lebih dekat lagi jadi untuk lebih dekatnya gua harus buka dulu packagingnya jadi ini semacam gua unboxing ya jadi gua unboxing dulu kenal potnya di sini gua mau bikin serapi mungkin karena gua cukup excited untuk mengganti kenal pot aftermarket pertama kali di motor gua pertama gua mau bahas dari pipanya Hai mungkin kebanyakan kalian sudah tahu untuk pipanya model seperti ini ini untuk n-max Hai dan dari yang gua lihat Hai pekerjaannya pengelas-nya atau pengelasannya ini bisa dibilang bagus karena kita ketahui Daytona itu sudah dibilang pabrik yang cukup besar jadi kalau kalian lihat ini pengelasannya ini sangat bagus rapi Hai tidak belebar kesana kemari ini juga sambungannya ini cukup rapi Hai untuk untuk bagian sini itu rapi bagus dan yang ini ini menurut gua memang hanya seperti ini tapi mungkin cukup solid jadi cukup aman headernya seperti ini ya sama seperti model-model yang lain dan kita lanjut di selensernya jujur di selensernya untuk yang seri dua ini versi dua ini gua nggak tahu apa perbedaannya mungkin sama-sama seperti selenser yang tipe pertama dan untuk pengerjaan lagi tak perlu diragukan karena Paku Rifat atau klengnya ini rapi ini sudah rapi sama juga di sini itu sudah rapi pekerjaannya juga ini rapi modelnya bagian dalam seperti ini ini rapi karena pekerjaan di pabrik karena Daytona itu bisa dibilang pabrik yang sudah cukup besar di Indonesia ke bagian yang gua telah tahu perbedaan utama dari kenalpot Daytona GP taper yang pertama dengan yang seri yang baru ini yaitu pada DB killernya atau peredam suaranya ini yang benar-benar beda dari yang sebelumnya bila kalian yang belum tahu silahkan kalian search di internet untuk peredam suara Daytona GP taper yang pertama atau kalian lihat saja kalian cari kenalpot Daytona n-max itu kalian bisa lihat perbedaan yang sangat jauh antara DB killer atau peredam suara seri pertama dengan seri yang kedua kalau yang pertama itu di bagian tengahnya ada lingkaran terus ada lubang-lubangnya baru bagian atasnya itu flat tapi untuk saringan suara atau peredam suara atau DB killer itu modelnya seperti kerucut seperti ini Hai dan diklaim dari Daytona itu suaranya lebih bagus tetap bisa menghasilkan power yang lebih baik dari pada seri sebelumnya karena mungkin seri sebelumnya itu eh bulat seperti itu dan sari dan lubang-lubangnya ada di pinggir berbeda dengan yang ini jadi ini katanya suaranya lebih bagus tapi untuk tenaganya itu tetap ada atau bahkan lebih naik karena mungkin keluar seperti ini jadi dia bisa langsung keluar karena sebelumnya itu ada seperti flat di atas mungkin tenaga atau apa agak ketahan jadi dibikin atau di resep lagi dibikin yang model baru seperti ini tahu gua perbedaan yang paling besar selain boxnya tadi itu ada pada bagian saringan suaranya atau DB killer nya tapi kalau ada dari kalian yang tahu perbedaan eh yang signifikan dari kedua kanal ini bisa kalian tulis di komen karena ini hanya dari pengamatan mata gua saja dan untuk memasang DB killer nya itu gampang tinggal kalian masukkan ke sini seperti ini dan kelihatan rapi nah seperti ini dimasukkan saja seperti ini dan setelah sudah dimasukkan kalian tinggal baut saja kalian tinggal baut itu sudah aman jadi buat yang belum pernah lihat yang saringan atau DB killer yang versi pertama bisa kalian lihat internet kalau senangkan yang ini ekstetikanya juga kalau kita lihat dari belakang kelihatan seperti tidak ada DB killer atau tidak ada perdam suara dia bulat kalau yang sebelumnya itu eh jadi dari yang besar dia menuju ke lebih kecil jadi kelihatan lubangnya itu ada penghalang senangkan yang ini itu kelihatan lebih bagus lagi jadi lebih kelihatan seperti tidak ada perdam suara atau DB killer itu pembahasan unboxing tentang GP taper versi 2 nmax jadi langsung saja kita ke pemasangannya untuk tes suara gua mau tes 4 pengetesan Hai tanpa DB killer atau tanpa perdam suara di dalam ruangan dan luar ruangan dan dengan perdam suara atau dengan DB killer di dalam ruangan dan luar ruangan Oke sehatikan terus video gua ini gua lanjut ke garasi gua Oke sekarang kenal potnya sudah terpasang di mx gua Daytona GB taper yang versi atau versi 2nya sudah terpasang dan ini materialnya full set full stainless dan seperti geng gua gua akan tes jadi empat pertama tanpa DB killer di dalam ruangan di garasi gua dan di luar sekali dan berikutnya gua akan tes memakai DB killer di dalam ruangan dan di luar ruangan Oke yang pertama tanpa DB killer gua gua akan tes sekarang Terima kasih telah menonton Selanjutnya ini pengetesan tanpa debit killer di luar ruangan Sekarang kita akan tes pemakaian debit killer di dalam ruangan Dan sekarang pengujian yang terakhir kita menggunakan debit killer di luar ruangan Terima kasih telah menonton Oke dan tadi gue sudah tes motornya di dalam dan luar ruangan Pakai debit killer dan tanpa debit killer Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk membeli kenal port Atau yang ingin beli kenal port seperti yang gue beli ini Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Bila ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah Gue bursa untuk bisa menjawabnya Seadanya gue yang gue tau Dan bila kalian suka silahkan like saja video ini Bila tidak suka silahkan dislike saja Dan bila kalian berkenan silahkan share kepada teman-teman kalian Oke jadi sekian dulu video gue kali ini Sampai ketemu lagi dengan gue Fandi Pahing Nyerang di channel ini di video gue selanjutnya Tetap setiap di jalan dan bye-bye